jadi ini 3 axis ya oh ini ada kuncinya jadi jangan sampai kita memaksa sebelum kuncinya kita buka Halo MBT Clovers sekarang kami di MBT TV channel dipersenjatai oleh senjata baru yaitu DJI Ronin SC seperti ini DJI Ronin SC ini merupakan produksi dari DJI yang mana kemarin yang pertama ada Ronin S kemudian yang terbaru adalah Ronin SC jadi perbedaannya Ronin S dengan Ronin SC adalah Ronin S untuk DSLR dan mirrorless sedangkan yang Ronin SC ini hanya untuk mirrorless jadi kapasitasnya ini hanya 2 kg coba kita lihat ya ini adegan buka aja ya ini garansi PAM satu tahun garansinya ini mendapatkan tas atau cashback dari busa ya ini buku manualnya kabel datanya USB dan type-C oh ya dapat juga yang converter dari type-C ke micro kemudian ada penghubung juga type-C ke type-C terus ada peralatan kunci L dan beberapa baut untuk bracketnya nanti kemudian ini bracket untuk phone holder ya untuk handphone nanti ini ada tripod untuk menyangga lensa ini bracketnya bracket untuk kameranya bracketnya ada dua bracket kecil sama bracket besar bracket kecil sama panjang jadi mungkin ini kalau kita pakai kamera yang lebih panjang nanti bisa menggunakan tulang tribun ini untuk menyangga kemudian ini gagang gagangnya termasuk di dalamnya ada baterai baterai nya diklaim 11 jam nanti kita coba terus ini tripod tripodnya gede juga nah ini yang utama ini sekarang yang utama dari DJIronin gimbal jadi ini re-axis ya ini harus melepas ada kuncinya jadi jangan sampai kita memaksa sebelum kunci ini kita buka ini kunci 1 kemudian ini kunci 2 kemudian ini kunci 3 nah udah udah bebas semua nih baru kita tarik dulu ini cancel nya baru kita bisa seperti ini lebih baik kita pasang dulu di di gagangnya jadi bisa lebih enak seperti ini ini juga ada kuncinya gagangnya kita harus lepas dulu kuncinya baru kita kunci kembali cukup besar ya kalau dibandingkan dengan senjata kita yang lama DJI Osmo 2 ya kita punya yang sudah ada kameranya kalau ini nanti kita akan pasang ke mirrorless sebenarnya agak kalau pertama kali melihat agak sulit ya untuk posisi yang benar yang seperti apa tapi kita bisa lihat disini ada tulisannya Ronin disini ada tulisannya Ronin jadi yang benar yang pasti gak terbalik seperti ini seperti ini nanti kameranya disini kita juga kemarin beli Sony Alpha 6400 sebelumnya kita pasang dulu bracket kecil dulu kita pasang kemudian bracket besar terlihat sesuatu seperti ini ketik seperti ini seperti ini dalam cara, jadi bisa kita pasang di atas kamera, atau kita pasang di samping kiri-kiri kanan jadi di round-in SC ada 2, di samping kanan dan di samping kiri ada, jadi kita pasang seperti ini jadi untuk memasang ponholder di samping kiri-kanan ini harus melepas platnya dulu, diganti dengan platnya ponholder selanjutnya sudah memasang bracket untuk ponholder seperti ini, bisa kiri dan kanan dan harus melepas dulu plat yang ada di kiri kanan ini oke, kalau melihat ini review saya cukup bagus ya, penggunaan bahan dari round-in SC ini ini terbuat dari perpaduan magnesium, baja, plastik dan aluminium terus bobotnya juga lebih ringan daripada round-in SC, sekitar 1,1 kg kemudian kapasitas untuk mengangkat mirrorless, ada sekitar 2 kg maksimal kemudian disini ada beberapa fungsi, ada joystick, ada indikator 1,2,3 nya ada beberapa fitur yang di round-in SC tidak ada, seperti misalnya active track yang sekarang sudah masuk ke 3.0 jadi bisa mengejar atau mengunci obyek yang akan dishooting fitur berikutnya adalah force mobile jadi fitur force mobile ini kita bisa menggerakkan gimbal melalui handphone dan melalui koneksi bluetooth, jadi sekitar jarak 25 meter kita bisa menggerakkan dengan berbagai macam fitur di gimbal tersebut demikian dari saya, mungkin review untuk unboxing dari DJI Ronin SC ini berikutnya kita coba untuk syuting atau memproduksi segmen-segmen MBTEK TV menggunakan alat-alat ini semoga bisa lebih baik untuk penyajian maupun konten kepada para pemirsa pecinta MBTEK TV terima kasih selamat menikmati